Luar dugaan, ada rezeki yang semakin nyata untuk kamu dapatkan menjelang akhir bulan Mei 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas di luar prediksi, di luar dugaan ada rezeki yang terus mendekat kepada diri kamu di akhir bulan Mei 2024 Nah seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi Posisi yang terjadi adalah memang di akhir bulan Mei nanti Bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini, kamu pun juga akan mulai merasakan Adanya kedudukan yang semakin pulih dan juga semakin membaik ya Memang juga masih ada beberapa keteledoran dan juga masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi Tapi saya rasa kamu di posisi menjilang akhir di bulan Mei 2024 juga sudah mulai bisa dan mampu untuk menyelesaikan semua problematika yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya itu bisa tuntas dan juga bisa terselesaikan dengan baik Dan bahkan kamu juga tidak usah khawatir di dalam posisi usaha, dalam posisi pekerjaan Kamu pun juga bisa untuk terus mendapatkan hal-hal yang luar biasa Bisa untuk mendapatkan hal baik yang ada di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Jadi ya saya rasa kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran gitu loh Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang kamu rasakan Karena ya biar bagaimanapun, kamu juga bisa untuk bertemu dengan segala sesuatu yang ada di dalam posisi kamu saat ini Dan kemudian, memang kalau kita berbicara soal penyelesaian masalah Kamu pun juga harus berhati-hati Jangan terlalu mudah tergoda dengan beberapa emosi-emosi yang ada di sekitar kamu Karena ketika kamu terlalu mudah tergoda dengan emosi-emosi yang ada di sekitar kamu Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu baik Nah, oleh karena itu, kamu pun juga harus bisa untuk lebih mencermati dan juga menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin Dan saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena posisinya kamu juga akan terus berada dalam kondisi yang memang sangat luar biasa Dan bahkan juga dalam situasi yang kamu rasakan saat ini Kamu pun juga bisa untuk bertemu dengan beberapa keadaan-keadaan yang luar biasa Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang kamu rasakan, kamu juga tidak usah terlalu khawatir dengan posisi permasalahan yang kamu rasakan Karena apa? Ada kebaikan, ada keberuntungan dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Sehingga dengan keadaan yang kamu rasakan, dengan keadaan yang terjadi Tentu, kamu juga harus bisa untuk tetap berada dalam kondisi yang masih aman-aman saja Tidak perlu ada hal-hal yang harus dicemaskan dan juga dikhawatirkan secara berlebihan Semua dalam koridor yang cukup positif Dan kemudian, di sisi yang lainnya Kamu juga harus bisa untuk mensyukuri beberapa kewajiban kamu Beberapa tanggung jawab kamu di akhir bulan Mei 2024 Memang belum seutuhnya terselesaikan Tapi bersyukur, kamu juga dalam situasi yang ada Betul-betul bisa untuk bertanggung jawab Terkait dengan beberapa situasi yang terjadi Sehingga dengan keadaan yang muncul Kamu tentu juga akan bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik Dan juga akan mendapatkan hal-hal yang positif Yang akan terus terjadi dalam diri kamu Beberapa hutang, beberapa pinjaman Dengan beberapa pihak Saya rasa juga mulai sudah bisa terselesaikan dengan baik Memang ya belum seutuhnya Tapi saya rasa kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Karena ini adalah satu anugerah yang luar biasa Menjelang berakhirnya bulan Mei 2024 Dan bahkan pada situasi yang berikutnya Kamu setelah nanti di bulan Mei Menghadapi bulan Juni 2024 Segala bentuk kekhawatiran Terkait dengan posisi rezeki Itu bisa diminimalkan Karena apa? Kamu juga akan terus merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Rezeki materi Rezeki non-materi Itu akan terus berkelimpahan Bagi kamu yang beruntung menemukan video ini Jadi memang saya rasa tidak usah khawatir Sampai dengan nanti di akhir bulan Mei Dari hari ini Sampai dengan nanti di akhir bulan Mei Di beberapa hari ke depan Lima hari ke depan Saya rasa kamu juga akan terus mendapatkan Hal-hal yang baik Dan juga terus mendapatkan hal positif Terkait dengan posisi rezeki kamu Jadi ya saya rasa Emang ini merupakan hal yang harus terus disyukuri Terkait dengan posisi Kerezekian kamu Tapi ingat Kamu juga sadar Di bulan Juni nanti Akan ada banyak kewajiban Dan juga tanggung jawab Yang harus diselesaikan Jadi itu harus bisa diperhatikan juga Pada posisi kamu Sampai dengan nanti Di akhir bulan Mei 2024 Jadi ya saya rasa Emang di posisi Menjelang akhir Di bulan Mei 2024 Orang yang beruntung menemukan video ini Juga akan terus berkelimpahan Terkait dengan posisi Rezeki yang akan didapatkan Jadi ya tidak usah terlalu ada kecemasan Tidak usah terlalu ada kekhawatiran Kekhawatiran yang terjadi Secara berlebihan Karena memang ada masalah Iya Memang ada masalah Ada kewajiban Ada tanggung jawab Yang harus diselesaikan Tapi saya rasa itu juga terus Mendapatkan Sisi yang baik Dan juga terus mendapatkan Sisi yang lancar Di posisi menjelang akhir Di bulan Mei 2024 Dan kemudian juga pada Posisi yang berikutnya Gangguan Gangguan dari orang-orang Yang ada di sekitar itu Memang juga harus diakui Masih cukup nampak ya Artinya apa? Dengan posisi yang muncul Dengan posisi yang terjadi Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih memahami Karena ada beberapa Gangguan-gangguan Dari situasi yang ada Di sekitar kamu Sehingga dengan adanya Gangguan-gangguan Dari orang-orang Yang ada di sekitar kamu Tentu ini juga Seharusnya bisa Untuk lebih Diperhatikan lagi Jangan sampai Nanti kamu malah mudah Terpicu Dan juga terpancing Secara emosi Karena ketika kamu Terlalu terpancing Secara emosi Tentu ini juga akan menjadi Sesuatu yang nanti Malah akan merugikan Bagi diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya Serasa ini juga merupakan Hal yang harus bisa Untuk lebih Diperhatikan lagi Emosi-emosi yang ada Emosi-emosi yang terjadi Itu harus mampu Untuk kamu Kendalikan dengan baik Sehingga Ketika kamu berada Dalam situasi Yang mampu Untuk mengendalikan Posisi Emosi kamu dengan baik Tentu ini juga akan Sangat berdampak Pada kondisi-kondisi Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Jadi kamu juga Tidak usah terlalu Ada kekhawatiran Tidak usah terlalu Ada ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara Belebihan Karena ketika kamu Terlalu khawatir Dengan keadaan Yang muncul Tentu Ini juga nanti Malah akan menimbulkan Hal-hal yang Tidak begitu baik Dan omongan-omongan Negatif Dari orang-orang Yang ada di sekitar Kamu Sudahlah Tidak usah terlalu Didengarkan Karena itu juga Malah akan menimbulkan Beberapa perkara Dan juga malah akan Menimbulkan Beberapa masalah-masalah Yang tidak Begitu bagus Yang ada di dalam Diri kamu Jadi ya Saya rasa kamu sudah Bisa menentukan arah nih Seharusnya seperti apa Di akhir Bulan Mei 2024 Sehingga dengan Situasi yang terjadi Dengan situasi yang muncul Kamu akan bisa Untuk terus mendapatkan Hal baik Dan juga terus mendapatkan Hal-hal yang positif Yang akan terjadi Di dalam posisi Diri kamu Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi yang terjadi Sekian Terima kasih Mohon maaf Beda kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dini Pangas Tuti Jaya Hadidini Ngerat Rahayu 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 Sahagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh